Assalamualaikum Wr Wb Dan juga tentunya teman-teman semua disini Itu ada epic tak kepik-kepik Paul Scholes juga ya teman-teman semua Dimana isinya itu cuma 50 pemain dan juga tentunya untuk epicnya ada 1 Kemudian pemain highlightnya ada 3 Ini gak terlalu seksi sih teman-teman semua yang paling seksi ini Yaitu adalah summer transfer Paul 2 teman-teman semua Dimana disini ada angkilan Mbappe tak kepik-kep versi Real Madrid tak gedrit-gedrit termantul-mantul Dan tentunya teman-teman semua Mbappe ini gaya permainannya adalah pemburu gol Kemudian dia udah ada jago kokocek lari lincah peluru melesat Dan juga tentunya udah ada sentuhan ganda Ini ya skillnya mirip sama Mbappe biasa ya teman-teman semua Yang bedanya paling di statistiknya Kemudian disini ada juga Onana pemain jangkar teman-teman semua Kesepakatan undian untuk mendapatkan Mbappe nya ya teman-teman semua Tentunya disini kita mencoba menggunakan teori pasrah aja ya teman-teman semua Tanpa teori Kita akan lihat apakah di gajaran pertama kita bisa mendapatkan hilang Mbappe Waduh bajunya putih tapi Liga Belgia ya ampun ya ampun ya ampun Kita bisa oh waduh Om Deddy Kobuzer Om Deddy Kobuzer Respect Om Deddy Kobuzer Ampun ampun ini mirip banget sama Om Deddy Kobuzer teman-teman semua Gila 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 Ini keeper dari mana ini teman-teman semua Elko Kubo teman-teman semua kayaknya Jepang sih soalnya ada Kubonya di belakang Waduh dapat pemain yang paling bawah Ampun 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 kita gantiin aja ya Si Mbappe nya kita kasih di posisi paling bawah Kayaknya teman-teman semua disini Konami Takemi-Kemi Emang niatnya bikin susah untuk mendapatkan pemain atas Makanya disini kita taruh Mbappe Takepi-Kepenya di paling bawah Mudah-mudahan dengan teori memberikan Mbappe di paling bawah Teman-teman semua kita bisa mendapatkan Mbappe Takepi-Kepenya Termantul-mantul lanjut saja teman-teman semua disini Ya kalau kayak gini sih pemain highlight teman-teman semua cukup sulit Ya untuk memprediksi apakah dapat pemain bagus atau enggak Karena semuanya derajatnya sama Pemain highlight dan juga tentunya aduh disini kita malah dapat Speed throw teman-teman semua Ini oh speed throw pindah teman-teman semua Bukannya kemarin ada di klub terbaik di muka bumi ini Arsenal tak kenal-kenal ya teman-teman semua Tapi dipindahkan dong ampun ampun-ampun ya Tapi gak apa-apa lah teman-teman memang speed throw ini masih muda Jadi kayaknya dipinjemin untuk mencari pengalaman terlebih dahulu Dan juga tentunya teman-teman semua disini Kayaknya kita akan langsung aja menggunakan dengan kombo teori Detik-Tak-ketik-ketik termantul-mantul Dan juga tentunya gue ingatkan kembali bagi kamu yang belum like-like-like video ini Kamu silahkan untuk langsung saja like-like-like video ini Mudah-mudahan dengan banyak like dari subscriber Open Sharing Channel Kita bisa mendapatkan Kilan Mbappe Takepi-Kepenya Termantul-mantul Lanjut saja di Liga Spanyol Aduh Udah bener nih Liga Spanyol Tapi dapetnya si Nurman Tekeman-Keman Termantul-mantul Calecaia-caia-caia-caia Caya-caia-caia Dapet Nurman Kamaru Cuak Langsung saja teman-teman semua Aduh ini Konami emang lagi nyari modal sih teman-teman semua Disini bisa kita lihat kalau secara susunan sih Atas tengah udah dapet ya teman-teman semua Harusnya sekarang bagian Konami ngasih pemain bawah nih teman-teman semua Langsung saja Disini kita akan menggunakan teori 3 kali batal terlebih dahulu ya Teman-teman semua setelah itu Kita akan langsung aja klik Mbappe-nya 1 kali terlebih dahulu Kemudian langsung saja kita menggunakan teori 1 kali batal dan 100 koin Aning tak kuning-kuning Termantul-mantul Konami 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 Aku ingin Kilan Mbappe Takepi-Kepi yang versi Real Madrid Takeadrit-Kadrit Termantul-mantul Lanjut saja siapa kita dapatkan Wow Kilan Mbappe Takepi-Kepi Termantul-mantul Mbappe versi Real Madrid Niboseng Wol dikitong Cuak teman-teman semua Adua-dua-dua-dua Akhirnya benar kan teman-teman semua Konami itu paling susah ngasih pemain yang paling atas Makanya kita harus ngakalin metanya Konami teman-teman semua Dengan membuat Kilan Mbappe di posisi paling bawah Dan disini bisa kamu lihat teman-teman semua Kalau kita urutkan kembali paling atas yaudah pastilah yang paling tinggi adalah Kilan Mbappe Takepi-Kepi Termantul-mantul Teman-teman semua Dan disini langsung aja teman-teman semua kita akan langsung aja racik-racik Pemain yang baru aja kita dapatkan Dan disini teman-teman semua gue udah mulai racik-racik-kecik ya Teman-teman semua ini adalah racikan terbek Untuk Kilan Mbappe Takepi-Kepi Yang versi Real Madrid Takepi-Kedrit Termantul-mantul Dan juga tentunya Sekarang kita akan langsung aja Melihat statistik dari Kilan Mbappe ini Dimana dia itu Gaya permainannya adalah pemburu gol AI-nya udah lengkap banget Jago gocek Lari lincah peluru melesat Offensive awareness 94 Dengan kekuatan dribble 85 plus Penyelesaiannya 92 Lengkungannya cuma 79 Tapi udah cukup bagus lah Kalau Mbappe Nah disini kecepatan 95 Akselerasi 99 Dengan kesimbangan 94 Kekuatan tenangan 81 Ini akan sangat ngeri 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 Teman-teman semua Kemudian untuk ahliannya pun Sama aja ya Teman-teman semua dengan Mbappe versi standar Udah ada double touch Dan juga tentunya tipuan silangnya Selanjutnya Setelah update ini ya Teman-teman semua Untuk fitur reset gratis Diaktifkan kembali ya Disini kan gue udah ngeracik Mbappe Nah sekarang kita bisa reset gratisan lagi Teman-teman semua Untuk poin kemajuan Nah disini Jadi kamu sekarang Bebas untuk racik Tak kecik-kecik Termantul-mantul Teman-teman semua Dan disini Gue racik kembali Menggunakan racikan open sharing channel Teman-teman semua berbeda dengan racikan otomatisnya Dan juga tentunya disini Kita juga udah memberikan racikan terback Untuk si Bruno Penaldes ya Dimana boostingan dia bisa nyampe ke 98 Teman-teman semua Dan juga tentunya Ini adalah racikan untuk si Bruno Penaldes Takke-deske-des termantul-mantul Teman-teman semua Dengan racikan ini Ya walaupun speednya belum bisa nyampe ke 80 Tapi dia seimbang sih Untuk menjadi gelandang Teman-teman semua Gaya permainannya pemburu celah Offensive awareness 8-9 Kontrol bola 90 Umpan rendah Umpan lambung 90 Kemudian teman-teman semua disini Kecepatan sayangnya 7-7 Tapi tenang aja Kekuatan tendangannya udah bisa nyampe 90 Jadi ini akan sangat enak banget Untuk meta tembakan jarak jauh Dan juga tentunya Keahliannya Dia juga udah ada tembakan jarak jauhnya Dan mungkin itu saja Teman-teman semua yang bisa sampaikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh